Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Agus Budiansyah Kali ini Saya akan mencoba Men-sharingkan Mengenai pengalaman Awal daftar kuliah Namun sebelum beranjak Atau sebelum menginjak Keperkuliahannya Sudah pasti kita akan Disodorkan dengan tes-tes terlebih dahulu Saya juga mengalami hal itu Seperti halnya Tes UM PTKIN Sepan PTKIN SPM PTN UM Dan sebagainya Namun Pada saat itu Saya benar-benar ngeblank Tidak ada arahan sama sekali Dan begitu bingung pada saat itu Pasti Anak-anak SMA Yang semester terakhir Itu merasakan kebingungan itu Yang pernah Saya pribadi rasakan Dulu Ketika awal-awal daftar SBM itu apa Dan sebagainya Sampai Belajarnya pun itu Otodidak SBM itu dari Facebook Saja Bukan dari pihak sekolah Dan sebagainya Karena tidak ada Apalagi yang Ujian mandiri dan sebagainya Tidak ada bimbingan sama sekali Bahkan info mengenai universitasnya Saja Itu tidak ada Paling hanya segelintir universitas Yang memang suka berkunjung Ke sekolah tersebut Ke sekolah saya dulu Yaitu SMA Negeri 1 Surade Disitu Saya dulu bersinggah sana Dan sebagainya Kita kembali ke topik Mengenai Pengalaman awal Daftar kuliah Pribadi saya Sebelum beranjak ke Tes dan lain-lainnya Saya itu Daftar Terutama yang SBM PTN Itu daftarnya itu Di Apa Random Universitasnya random Namun jangan Sama istilahnya Ada yang mengatakan Apa namanya Sesuai dengan arahan Yang sudah berpengalaman dulunya Saya bertanya ke Kakak Tingkat Bahasanya gitu ya Atau kakak kelas Gitu ya Kalau SMA Ini tuh seperti apa Strategisnya Supaya Kita itu Tidak 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 merasa Tidak merasa Membandingkan Antara universitas A dan B Gitu kan Atau misalkan Tertolak oleh dua-duanya Katanya Jangan sama Universitasnya itu Sekalanya itu Contoh Misalkan Kalau misalkan Kita pilih yang Islami Gitu ya Bukan Pure pendidikan Gitu kan Seperti contoh Uin dan Upi Gitu Nah kalau Uin Uin dua-duanya Namun beda jurusan Otomatis di salah satunya Atau keduanya bisa keterima Gitu Ada yang mengatakan Begitu Saya coba Terapkan Mungkin karena Belum rezekinya Saja Gitu ya Bukan karena Faktor strategis Yang membuat Saya tidak keterima Gitu ya Namun Di dalam hal itu Ada yang lebih Apa namanya Lebih istimewa Gitu ya Yang paling-paling Membuat kita itu Tercengang Gitu ya Pasti ada Hal yang baik Daripada itu Menurut kita Memang ini Buruk sekali Gitu Kita gak keterima Dimana-mana Dan sebagainya Namun Imbasnya Kalau teman-teman Tahu nih Pengalaman Saya pribadi Gitu ya Imbasnya Itu berefek Atau berdampak Pada universitas-universitas Lain Oke lah Kita katakan Yang universitas Yang menolak tadi Itu kan hanya dua Misalkan Namun yang berdatangan Yang menyuruh kita Kuliah disana Itu ada banyak Gratis pula Gitu Ya Banyak tuh Pengalaman-pengalaman Itu dari awal daftar Gitu Gitu kan Itu berdatangan Sesudah saya Keterima di UPI Gitu ya Keterima di UPI Dan setelah itu Saya katakan Saya putuskan Gitu ya Karena ada Ada banyak juga Gitu ya Salah satu Bukan salah satu ya Dari Universitas RP3 IP Itu Telepon langsung Ada yang lewat SMS Ada yang lewat Telepon langsung Ada yang Pia WhatsApp Ada yang Pia undangan Gitu Itu banyak Gitu ya Saya putuskan Karena saya Sudah keterima Di salah satu Universitas Pendidikan Indonesia Dan Ini yang terbaik Kata saya Kata saya Pribadi Gitu ya Ini Belum selesai Teman-teman Ada hal istimewa lagi Jadi teman-teman Jangan beranjak dulu ya Tuntaskan Tonton sampai habis Pasti pada penasaran Kita lanjutkan Cerita-cerita Serunya Saya putuskan Saya bilang Ke orang yang Telepon tadi Atau yang Pia WhatsApp tadi Saya putuskan Karena saya sudah Keterima Di salah satu Universitas Pendidikan Indonesia Di Bandung Kata saya Saya tidak mau Maksudnya Bukan menolak Bukan menolak Secara Secara Apa namanya Secara To the point Di sisi lain Kita juga Ini luar biasa Setelah Kita dapat ini Dapat banyak pula Ibaratnya Kalau kita beli satu Gratis tiga Kiranya begitu Itu Hal yang terduga Menurut saya Yang berikutnya Mungkin Apa ya Ini itu sebuah Nugrah juga Itu pemberian yang Luar biasa Dari Sang pencipta Tentunya Tidak lupa Kita juga harus Selalu bersyukur Tes nikmat yang Diberikan Dan harus Menjaganya Bersyukur itu Dengan menjaganya Itu yang saya rasakan Dibalik Sebelum Apa Sebelum Apa namanya ya Kalau itu Sebelum Ujian Dimulai Tes ujian Mandiri Dimulai Di UPI Itu selang Dua hari Gitu Gak tau Tiga hari Gitu ya Sebelum hari Hanya Gitu ya Saya bermimpi Teman-teman Boleh lah Kita Menafsirkan mimpi Karena ini Baik Beritanya baik Kecuali Kalau buruk Kita tidak boleh Menyampaikannya Saya itu bermimpi Keadaan Kuliah disana Terus keadaan Saya Diam di masjid Disana Karena dulunya Saya juga Diam di masjid Jadi marbot Dikatakan Seperti itu Saya bermimpi Mimpinya itu Benar-benar Diluar nangar Pada saat itu Mimpinya itu Semua letak Atau Tata letak Lokasinya itu Sama Ketika saya Sudah di Bandung Ketika saya Sudah keterima Di UPI Saya sudah hidup Disana Dan sebagainya Sama persis Apa yang ada Dalam mimpi saya Dan disitu Kaget saya Kok ini mirip Banget dengan mimpi Pada saat itu Saya berbicara Atau bergumam Sendirilah Entah Ini nyata Atau enggak Yang jelas Ini bukan kebetulan Ini Ini suatu Pertanda baik Karena jarang sekali Saya itu Merasakan hal itu Karena sebelum mimpi itu Kalau teman-teman Pengen tahu Ya mungkin Mimpi itu dihadirkan Karena saya itu Sudah bingung Maksudnya Daftar ke sini Gak dapet Gak pecah telur Bahasanya Daftar ke sini juga Gak pecah telur juga Jadi setiap yang kita Kejar itu Gak didapat Justru yang kita Gak kejar sama sekali Ada Bahkan ketika Tes ujian Mendiri di UPI Orang lain itu Masih mengerjakan tugas Maksudnya Masih mengerjakan Soal-soal tesnya Yang ratusan Kalau gak salah ya Soalnya itu Masih ingat Masih ingat Tempat duduknya juga Masih ingat Kalau kita ini Sebelah kiri Paling depan Sebelah kiri Agak tengah dikit Paling depan Sempat ngobrol juga Sama petugas Yang menyelenggarakan Tes ujian itu Ngobrol dan sebagainya Saya baru Menyelesaikan Tugasnya itu Mungkin paling cepat 5 menit Sudah selesai 5 menit Baru buka Mungkin gini Sudah selesai Yakin Kamu udah beres Katanya gitu kan Ditanya sama petugasnya Dan sebagainya Serasa Kok Anda cepat sekali Orang lain masih Puluhan Mengerjakannya Anda sudah Sat-sat-sat aja Bahasanya Sampai gak percaya Coba diperiksa lagi Udah yakin Sama jawaban Sampai ditanya Itu 3 kali 3 kali loh 3 kali Kamu yakin Udah beres Kamu yakin 100% Udah yakin Dengan Jawabannya Yakin bakal Lolos Lulus Dan sebagainya Yakin pak Udah Ya kalau gitu Silahkan keluar Katanya Dan saya keluar Saya Celingat-celenguk dong Bahasanya gitu Diri kanan Diri kiri Kata saya Orang lain kok Masih mengerjakan Banyak sekali Ada yang di Apalagi yang di samping saya Kelihatan Masih di angka 20 Ada yang di 40 Di belakang saya Itu masih inget tuh Nomor Bukan nomor Itu jumlah yang Masih orang-orang kerjakan Di sebelah K Kiri saya Dan juga belakang saya Itu masih inget Terekam jelas Itu luar biasa Itu Hot record Anak SMA saja Ketika mengerjakan ujian Gak pernah secepat itu Gak pernah Itu paling lama Juga 20 menit 30 menit Maksudnya Paling Paling apa ya Paling sebentar lah 30 menit Paling sebentar ya Atau paling lamanya Mungkin 1 jam Atau mungkin sampai habis Waktunya Itu luar biasa Teman-teman Jadi Segala sesuatu yang memang Tidak ada dalam benak kita Dan sebagainya Justru itu yang menjadi Hadiah buat kita Wah ini Sungguh-sungguh di luar nalar Luar biasa Dan ini Ini kejadian banyak Kejadian-kejadian yang Menurut saya ini Kok Agak aneh Saya merasa Kok agak aneh Ujian cepat Kalau di upi Karena kan Waktu itu Waktu itu apa ya Waktu itu tuh Daftar itu di dua ya Dua universitas Uin sama OP Gitu ya Kalau yang di upi ini Lancar-lancar aja Lancar jaya Luar biasa gitu Waktu berangkatnya Gak ada halangan Dan sebagainya Ketika ke Uin Entah itu Karena memang Apa namanya Restu dari orang tua Kurang Karena memang Lokasinya jauh Gitu ya Insting orang tua Luar biasa gitu Bisa Seperti itu Masya Allah Saya sampai Ini ada sesuatu Yang menurut saya Janggal nih Saya ingat Ketika pesan Guru saya Restu orang tua Itu Paling utama Katanya Kata guru saya Itu ya Saya ingat tuh Sangkut paut Karena dengan Ibu saya Kayaknya ketika Saya bicara Masih ingat gitu Ketika saya bicara Uin Kayaknya kurang suka Maksudnya kurang Ada restu Ketika saya bilang Uti Kok beda Reaksinya Dan sebagainya Itu yang menyebabkan Jalan macet Dua jam Macetnya dua jam Hampir telat Ujiannya tuh Serius Gitu ya Dua jam macet Di jalan Ini masih dekat Kata saya Kan waktu itu Saya belum tau Uin dimana Gitu kan Ternyata itu Cibiru Jauh sekali Kata saya Iya kan Jauh sekali Serius Ini macet Dua jam Ini seperempatannya Aja Belum Belum Dikatakan Mau sampai Katanya Waduh Ini keburu Gak ya Gitu kan Agak ragu Namun Bismillah lah Kata saya Dan Bisa juga Bisa juga Tepat waktu Bisa mengerjakan Di sana Sebetulnya Kalau soal-soalnya itu Soal-soal SMA itu ada Karena tesnya Tes bahasa Arab Saya masuknya itu Di tes Jurusan bahasa Arab Ya Sudah itu Sudah Pulang Pulang ke Kampung Kembali Namun sebelum Kisah ini Apa ya Happy ending Sebelum Apa ya Sebelum Saya daftar ke OP itu Itu gak ada Bantu Gak ada Maksudnya gak ada Yang bantu Dari pihak sekolah Bener-bener Karena saya itu Masuknya di ujian mandiri Kan Gitu Ya Lebih Terfokus pada Yang beasiswa Bidik misi Yang SNPT Dan sebagainya Gitu Dibanding yang ujian mandiri Ujian mandiri Di bengkalanya Saya mencari sendiri Gitu Saya mencari sendiri Informasi-informasinya Bahkan Bertanya ke kakak Kelas pun Atau yang sudah Pernah kuliah di sana Itu Ditanya Bingung Coba ke Riki Itu Apa ya Saudara sekampung lah Yang kuliah di sana Yang sudah berpengalaman Gitu Hidup di sana Ini ragu nih Gak ada jawab yang Menurut saya Jelas Gitu Saya cari sendiri Ketemu Nah ini nih Pendaftarannya Gitu Saya dibantuin juga Sama kawan saya tuh Saya sangat berterima kasih ya Sama kawan saya itu Namanya Ronald ya Namanya Ronald Ya mungkin Kalau gak ada bantuan Dari dia Mungkin Auto Sekakmat Mungkin ya Pada waktu itu Namun saya orangnya itu Gak pantang menyerah Gitu ya Jadi Apapun rintangannya Ayolah Selagi bisa Gitu Bahkan Yang paling ini ya Saya minta bantuan Ini bukan ke temen Ada salah satu guru Yang Memang Yang mempunyai Warnet ya Yang punya warnet Sampai saya tuh Minjem Duit dulu Karena waktu itu Bukan gak ada uang Kebetulan Lagi gak bawa uang Yang cukup gede Gitu Waktu itu berapa ya Gak tau 200 Gitu 100 Gitu ya Dan udah tuh Semuanya Persyaratan UIN UPI Udah Semuanya dilengkapi Tinggal berangkat Maksudnya tinggal tes Gitu ya Sudah tes Pulang ke kampung Sudah tes ya Pulang ke kampung lagi Dan Habis itu Selang Beberapa jam kemudian Atau di pagi harinya Saya coba Cek Gitu ya Saya coba cek Di Di warnet Gitu ya Saya coba cek Di warnet Apa ya Mengenai Informasi Kelulusan Yang Mahasiswa baru Gitu Baik di UIN Ataupun di UPI Karena memang Selangnya itu Beda satu hari Gitu Selangnya itu Beda satu hari Antara UIN Dan UPI Gitu Yang pertama Di UIN Saya coba cek Maaf Anda Istilahnya Belum Belum Keterima Atau belum Lolos Ketika Di UPI Selamat Kamu Dinyatakan Lolos Dan sebagainya Uruslah Pendaftarannya Udah Selesai Sampai Tuntar Dibantuin Sama teman Saya Gitu ya Banyak Justru Yang Membantu Itu Bukan Dari Dalam Dalam Sekolah Justru Dari luar Ada tuh Yang waktu Di UIN Saya Daftar Karena saya Gak tahu Sistematika Pendaftaran Pendaftaran Di UIN Gitu kan Jadi Saya Bingung Gitu ya Saya Bingung Ini tuh Gimana Sistematikanya Gitu Skematikanya Bagaimana Gitu kan Bingung Gak tahu Gitu Bahkan Sampai Banyak lah Dramatis Sekali Yang Daftar Ke UIN Sampai Apa namanya Data Pendaftarannya Itu Di hack Orang Untung Bisa Kembali Apa namanya Data Pendaftaran Orang Yang Ngehacknya Orang Kalimantan Serius Ada disitu Terterang Cuman Nomor HPnya Nomor HP saya Gitu Nomor HPnya Nomor HP saya Ini Ngehack Saya Apa Apaan Gitu kan Karena Yang UIN Gak Masuk Akal Juga Gitu Kalau Dia Daftar Ke UIN Apalagi UIN Yang Dibandung Dari Kalimantan Jauh Apalagi Selang Satu Hari Gak Mungkin Jauh Bisa Bisa Telat Gitu Kan Saya Kembalikan Itu Datanya Saya Bingung Pada Saat Itu Lupa Blank Banget Serius Teman Teman Blank Sampai Pening Kepala Gimana Nih Ngembalikan Data Sampai Saya Cari Di Youtube Dan Sebagainya Gitu Kan Saya Nemu Oh Begini Cara Kembalikan Gitu Kan Ya Sedikit Sedikit Tahu Lah Kembali Itu Data Ada Kembali Lagi Jadi Nama Agus Nomor HP Semua Alamatnya Jadi Bergantin Alamat Saya Alhamdulillah Gitu Dari Situ Saja Saya Budak Ngeh Saya Nggak Diizinkan Untuk Daftar Di U Ini Restu Orang Tua Sangat Penting Teman Teman Ini Nyata Teman Tidak Tidak Saya Ngarang Saya Bener Pure Saya Mengalami Hal Ini Dan Ini Luar Biasa Jadi Mungkin Kata-kata Terakhir Dari Saya Sesuatu Yang Hilang Itu Ya Akan Terganti Sesuatu Yang Ada Tidak Akan Terganti Kira-kira Begitu Sesuatu Yang Hilang Akan Terganti Sesuatu Yang Ada Tidak Akan Terganti Jadi Anda Harus Bener-bener Menjaga Mungkin Kiranya Itu Yang Kali Ini Dapat Saya Sampaikan Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan